Halo guys Ini ada motor Jupiter Z1 Kasusnya itu Di injektor Itu gak ada Semprotannya Gak ada apa Pokoknya gak ngabut Terus Awalnya di kode Mail Ini Ini tuh nunjukin 12 atau 12 Terus saya cek sensor CKP Yang di belakang sini Itu gak bermasalah Terus saya buka injektor Ini Ternyata gak keluar Cipratannya itu gak ngembun Nah ini tankinya Sudah saya bongkar Kotor banget ya guys Nah ini gak ada karetnya Terus Pakai plastik dia Jadi plastik itu untuk Ngerapetin tutup tanki ini Nah begini Dan alhasil Si dynamo nya Apa ya namanya tuh Rotaknya Loh liat Ini tuh kemasukan plastik guys Tuh Ini ya Ini buahnya guys Tuh Itu biasanya itu Di bawah sini Itu ada Pampers nya ya Apa Filter lah Ibaratnya Nah ini saya buka kok Kosong guys Gak ada Jadi langsung ini Jadi Otomatis kotoran itu Langsung masuk ya Ini banyak banget guys Tuh ini keluar lagi Jadi singkat cerita Dynamo nya ini tuh Gak mau muter Nah ini Ini plastik loh ini Ini guys Isinya itu ya Ngeri pokoknya Ini pun Kalau Di Kita congkel Kita bersihkan Seperti ini Ini Saya jamin tuh Gak 100% Itu gak bersih guys Dan ini Dynamo nya ini Modal nya itu Ini ya Kayak Nah Seperti ini ujungnya Satu Sisi satu Ini yang sisi kedua Jadi Kalau mau buka Itu harus nyongkel ini Saya gak Berani membukanya guys Karena Nih Nah ini plastik guys Nih Ini Ini kan modelnya Dynamo ya guys Bentar Nah Gak kelihatan dalamnya ya Nah ini kan ada kipas Di dalamnya ada kipas Nah itu Terus Saya puter-puter lagi Ternyata tuh Isinya tuh Banyak ya Isi Sampahnya Plastiknya Itu Loh Tuh Ini bentar lagi Ini bentar lagi mau keluar Oh Guys Lihat nih Lihat nih Wih Keren Mantap Terus saya Coba Kipasnya ini Saya puter-puter lagi ya Saya puter-puter terus guys Bentar Ini keluar lagi Ngeri 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 Sekarang kita tes guys Cuman Disini kita tes Dinamonya muter dulu ya Dengerin Tuh Lihat ini Posisinya ini loh Nih Lihatin Tuh Muter kan Dinamonya Tadi itu Gak muter guys Terus Masalah Rotak Dinamo Sudah Kita lihat Kondisinya Kita cari Pempasnya itu Gak ada Apa lepas Gitu loh Oh Lah itu Kucul Lepas Nah itu Saya ambil dulu Ini masalahnya Ini masalahnya Dua ya Dua ya Ini lepas Sama Tutup Tengkinya Tadi dikasih Plastik ini Nih Ini gak ada karetnya Karetnya udah Mimpes Jadi Permasalahannya Dua Meskipun 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 muncul Kode 12 Itu Belum Berarti Sensor CKP Kalian harus Cek Keseluruhannya Oke Ini Mau saya Bongkar Tengkinya Tengkinya Mau saya Bongkar Saya bersihkan Kotor Banget Guys Oke Tengkinya Udah Saya Lepas Ini Wah Itu Di Dalamnya Itu Mano Guys Udah Ada Kerak Di Dasar Tengki Kelihatan Gak Enggak 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 Yaudahlah Pokoknya Yang jelas Kalau Tengkinya Udah Bersih Alhamdulillah Malembang Saya yakin Pasti Motornya Sembuh Oke Tengkinya Udah Saya cuci Itu Saya jemur Guys Terus Lanjut Nah Ini Untuk Pempest Ini Juga Kalau Udah Rusak Ya Diganti Kalau Belum Rusak Bersih 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 Biasanya Itu Ada Apa Loh 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 Warnanya Itu Seperti Ini Ya Itu Enaknya Di Apa Ya Di Bahasanya Itu Di Direndam Gitu Setelah Agak Mendingan Terus Kita Kocrot Seperti Ini Sampai Bersih Guys Kalau Udah Bersih Disemprot Semprot Semprotnya Itu Ya Anginnya Sedeng Jangan Terlalu Kenceng Ya Sakutnya Nanti Elemen Di Dalamnya Yang Kayak Itu Bahannya Kayak Pempes Itu Nanti Malah Hancur Terlalu Kenceng Ya Tapi Kalau Kompresor Di Bengkel Itu Rata Rata Sedeng Nah Itu Recommended Pakai Kompresor Yang Tabung Segitulah Jangan Pakai Tabung Yang Besar Banget Itu Jangan Takutnya Kekenceng Nyemprot 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 Nyucinya Bener Bener Bersih Ini Sudah Bersih Langsung Kita Pasang Semuanya Saya Lewatin Ya Kalau Pasang Pasang Nanti Kalian Hasil Akhirnya Aja Oke Tuh Ini Hasilnya Tadi Itu Tidak Keluar Seperti Itu Mati Sudah Saya Pasang Semua Guys Nah Ini Terus Kita Lihat Ayo Coba Mas Ini Baterainya Soak Jadi Di Engkol Oke Kelihatan Ya Lagi Terus Nah Pokoknya Itu Sudah Ngembun Lah Pokoknya Tidak Terus Saya Pasang Nah Ini Motornya Sudah Nyala Sudah Pasang Tidak Tidak Lagi Sah Salah Tidak 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 Sampai sudah mantap guys jadi intinya ya jangan tertipu dengan kode mil kita harus tahu kode mil apa arti-arti dari kode-kode itu semua memang kita benar kita harus tahu cuman kita juga harus pakai logika jangan pakai cuman pakai hitungan pakai teori atau pakai kayak gitu jangan bagus man kita harus tetap apa ya berhayal berpikirlah Kenapa kok bisa begini-begini jadi kesimpulannya motor ini itu cuman sepele karena apa filternya pampersnya itu copot setelah itu tanknya kotor karena karet ditutup tanknya tadi ini tersangkanya juga pakai plastik jadi nyumbat di dinamo rotak dinamonya itu enggak mau muter ya otomatis enggak mengeluarkan bahan bakar lah lah motor mogok itu guys Oke thank you kalian udah nonton jangan lupa di-like di-comment di-share dan di-subscribe notifikasinya juga jangan lupa sekian dari saya bye